Dan ketika kena panic attack cemas di pagi hari berujung terus cemas panjang hari marah-marah sedih gak karuan perasaannya sampai ke ujung hari makan jadi sembarangan kalau cemas kan mood jadi jelek kemudian makan jadi sembarangan berujung gemuk kebayang gak kalau itu dilakukan setiap hari Assalamualaikum hello saya Dewi Hugus Iya Dewi Hugus yang ini sekarang sudah berubah menjadi seperti ini dengan olahraga, obat-obatan, diet mati-matian, operasi hanya dengan hipnoterapi dengan diet kenyang Serius iya beneran dan hari ini saya akan kasih lagi video tentang bagaimana supaya hati kita merasa tenang dan nanti ujungnya jadi langsing Hari ini episodenya saya bikin di tempat tidur Kenapa? Karena peristiwa ini banyak terjadi di tempat tidur saat kita bangun tidur di pagi hari Kita kehilangan kendali ketika bangun tidur bener gak panik kena panic attack Dan ketika kena panic attack cemas di pagi hari berujung terus cemas panjang hari marah-marah sedih gak karuan perasaannya Sampai ke ujung hari makan jadi sembarangan kalau cemas kan mau jadi jelek Kemudian makan jadi sembarangan berujung gemuk Kebayang gak kalau itu dilakukan setiap hari Nah sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk hipnoterapi saya bantu dengan hipnoterapi ya Supaya ibadah kita di penghujung bulan suci ini Ini buat teman-teman yang di bulan suci tapi kena panic attack kan sayang ya teman-teman Bangun malam kena panic attack gitu kan Jadi kita lakukan hipnoterapi ini supaya hatinya tenang Ibadahnya enak bisa menikmati malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan Oke silahkan siapkan diri relax seperti saya boleh bersandar boleh pakai bantal boleh silahkan relax Kita mulai dengan tarik nafas seperti ini Lalu dibuang Bagus sekali lagi ya Iya tarik nafas Buang Matanya boleh ditutup boleh dibuka Yang senyamannya teman-teman Tarik sekali lagi Buang Lalu nikmati ini Masya Allah Betapa indahnya Alhamdulillah Tarik nafas deh Dan rasakan Uh indah sekali ya Kita bisa nafas loh Rasakan nafasnya enak sekali Rasakan juga mata kita Eh bisa kedip Bisa merem Bisa dibuka Berfungsi dengan baik Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Syukuri lagi teman-teman Nikmat apa yang Allah sudah berikan kepada kita Dan ini menolong kita untuk fokus ke diri kita Sadarkah kita Sadarkah teman-teman Saya mengajak diri saya Untuk menyadarkan diri saya Bahwa saya sibuk banget Yang bikin cemas tau gak apa Sibuk banget ngeliat keluar Sibuk ngeliat orang lain Suami Suami anak keluarga Maksudnya baik Tapi berujung terlalu banyak porsinya melihat orang lain Akhirnya Porsi buat diri sendiri-sendiri Sedikit Berujung Kita yang sesak Iya kan Tarik nafas lagi Kasih nafas buat dirinya Kasih kebahagiaan Kasih sayang buat dirinya sendiri Berbaik hati sama dirinya sendiri Lalu Katakan kepada diri kita sendiri Saya Yang harus berubah Bukan dia yang harus berubah Saya akan membiarkan dia Dengan hidupnya Dengan takdirnya Allah yang memperhatikan dia Allah yang mengurus dia Allah yang kasih hidayah Lalu Allah yang membiarkan dia kasih perjuangan Dan nanti Allah yang akan kasih pahala sama dia Jadi saya izinkan dia untuk melakukan itu Dan saya izinkan Tarik nafas Senyum Saya mau izinkan diri saya sendiri Untuk menikmati semua yang Allah sudah kasih Dan saya mau menikmati perjuangan ini Dan mau meraih pahala dari Allah Jadi Hidup damai Biarkan orang lain dengan hidupnya Dan saya dengan fokus pada diri saya sendiri Dan Allah Langsing itu Bonus Baik Sekarang silahkan buka matanya pelan-pelan Tarik nafas Buang Masya Allah Enak ya Itu baru sedikit Dari hipnoterapi Yang saya kasih tau ke teman-teman Kalau lebih banyak Biasanya ada di kelas zoom yang online Ada di kelas zoom Atau konsultasi Online Lewat telepon sama saya Bisa atau kalau mau ketemu langsung Dan belajar lebih banyak tekniknya Bahkan ada sertifikatnya Bisa ikut workshop yang saya bikin Tatap muka Di Jakarta Nah teman-teman Kalau sudah tahu ilmunya Tinggal prakteknya Lebih enak Jadi gak bulak-balik Bulak-balik ke terapis Karena cemas ini datang setiap saat Ya gak lucu Masa setiap saat mau terapi Tapi kalau sudah punya ilmunya Bisa kerjakan sendiri Seperti tadi Tarik nafas Kemudian hipnoterapinya dimulai Tekniknya banyak sekali Jadi di kelas nanti saya ajarkan Bagaimana teknik-tekniknya Nah teman-teman Tadi ada yang bilang gini Bagus Tapi kan kita kan harus memikirkan Oh bagus kan seharusnya Dia lebih baik gitu ya Bisa lebih baik Jadi kata seharusnya Saya praktek ketika saya menghilangkan Kata seharusnya Saya jadi jauh lebih bahagia Coba deh Gini Seharusnya kan gini Terus kita bilang Eh seharusnya memang begitu Jadi begini jadi begitu Jadi kita sedang tidak menghakimi dia Seharusnya begini Kita bilang ya memang harusnya sebegitu Karena Allah sudah bikin begitu Dan Allah maha menatap Allah maha memelihara Jadi kita gak perlu memelihara dia gitu Karena Allah sudah melakukan semuanya Di penghujung malam Bulan suci Ramadan ini Mari kita tarik fokus kita Dengerin lagi ya Tadi ya Hipno yang awal ya Dengerin lagi Tarik fokusnya ke dalam diri kita Sehingga kita bisa merasakan Kehadiran Allah Bisa merasakan Nikmatnya bulan suci Ramadan ini gitu Jadi bisa tenang hati Bisa damai Dan cemas itu Insya Allah hilang Kalau hati damai Cemas pasti hilang Langsing itu Bonus Tidak 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 Terima kasih telah menonton!